Ini buat om yang tanya ke saya bagaimana saya melakukan perawatan di pompa PCB Ini teori saya ini mungkin kontroversial ya om ya Jadi dalam arti bahwa kontroversialnya ini untuk senapan yang tidak menggunakan regulator Nah ini mumpung belum diambil, senapannya bisa saya untuk contoh Dimana senapan yang non-regulator seperti ini Ini toleransinya lebih tinggi terhadap adanya minyak, lumas, oli ya di dalam tabungnya Nah pompa yang saya pakai ini kan pompa abel-abel ya om ya Pompa biasa seperti ini Nah ini di pompa ini uap air selalu pasti masuk Nah karena uap air masuk maka uap air itu akan membuat karet-karet seal disini menjadi kertas Jadi karet-karet disini nih di pompa ini sering jajan lah om Apalagi kalau pompa 3000-3000 ya Kalau 2500 masih tidak terlalu 3000-3250 Saya akhirnya berpikir menggunakan oli Turalik Nah ini iklan ini Turalik SAE 10 Pertamina Bagus sekali untuk pelumasan hidrolis ya Untuk alat hidrolis beli literan di toko spare part ya om Nah ini saya teteskan disini ya Ini saya buka, pomanya ini murnya saya buka ini saya teteskan Ya berapa tetes terserah om Lalu kita tutup Lalu disini kita kendorkan Disini kita buka, kita teteskan juga om ya Beberapa tetes disini ya Terus dimiringkan, oh ini saya agak susah Dimiringkan, teteskan di asnya ya Ini kita tutup kembali Berikutnya di mini kuplernya ini ya teteskan Satu, dua, tiga, empat, lima ya Kira-kira aja Waktu masang agak cepat ya Supaya tidak terlalu luber ya Lalu kita pompa seperti biasa Di as pompa ini juga boleh kita kasih sedikit Kita pompa 3000 aja ya Tidak usah terlalu kencang ya Supaya pompa awet Valve-valvenya juga, senapannya, pentilnya awet ya Jangan lupa kempeskan Belum cabut ya om ya Meskipun ada tutup quick fill Eh tutup kopler Tapi kita kasih tutup karet dulu Ya ini ya Setelah itu baru kita kasih tutup Teflonnya yang kerasnya ini Gunanya supaya tidak ada debu masuk Nah kenapa saya kasih tetes oli di Bagian mini kupler betinanya Supaya dia melumasi valve-valvenya sini Ya seringkali itu bermasalah Kalau ada debu atau korosi Ya kuningan itu bisa korosi om Keluar kayak buluken gitu ya Ini saya mau buang angin Sekaligus ngetes peluru Ini yang biasa saya pakai Eloan ya One hole kemarin 43 meter Ini model seperti ini ya Model black sniper Tapi yang 13,5 sampai 14,8 green Lebih besar ya Daripada yang standarnya ya Non merek ini Nah ini saya mau nyoba ini Modelnya seperti jawara GPS ya Buatannya kelihatannya rapi Ya Keliatannya rapi Saya mau coba Saya mau lihat Ini beratnya tulisannya 12 Tapi biasanya kalau ditimbang 12,6 13,2 Wih tetangga saya sudah jadi nih Mau bangun hotel katanya Ini kita coba ya Ini salah ya Ini kemarin Kita lihat Kita lihat di 43 meter ya Supaya suaranya bisa Kedengeran saat impactnya Ya Kita lihat ya Kita lihat ya teman-teman Plurukiloan Ya 3000 PSI Klik green 01 Settingan per hammer yang paling tinggal ya 43 meter Dari head Saya kasih di take impact 0 Plus 4,5 dot ya 4,3 per 4 4,5 lebih sedikit Sekarang kita lihat ya Untuk impactnya dimana ini Nah semua dulu Harusnya saya mau shoot 5 kali Tapi nanti videonya kepanjangan kan Bosen ya teman-teman Kita copot dari ini Lensa Sambungannya Plurukiloan Ini Jaraknya 43 meter Ya Ini Patrian full Teleskop 4x40 Track 1 Settingan per hammer yang paling ringan Ya Jadi jaraknya 43 meter Itu ya Oke Jadi ini Saya Ditanyain sama Omnya yang Inden senapan ini Dek kamu biasanya pakai peluru apa Saya bilang sembarang om Gak masalah Nah ini omnya kan minta dibikinin peredam Dikasih peredam yang kecil Jangan panjang-panjang Tapi Powernya tetap bagus Ya Terus Chambernya ini minta di sticker Udah Terus Saya bilang pakai peluru kiluan apa aja Gak masalah om Terus Yang penting ya Rapi buatannya Ya Tarik kanan sedikit Kanan saya Ya ini juga sekaligus menjawab Pertanyaan Beberapa Dealers nanya ke saya Terutama yang Mau beli uklik Uklik itu biasanya Nanya gini Sebentar pindah sana Bau asep Oh ayam Ya ditanya mas Ukliknya Nitik gak Di jarak 50 meter Saya kan ada uklik Shafixion Yang tinggal Shafixion yang masih di box Itu ya Yang masih baru Saya tunjukkan hasil shoot Saya menggunakan Shafixion yang lama ya Karena saya punya 2 Shafixion Saya bilang Kalau 53 meter Nitik terus ya om Itu butuh skill Ya Keterampilan menembak Dan Irama mompa om Jadi gini Sedikit saya mau cerita ya teman-teman Uklik itu ya Irama kita memompa Itu Masuknya angin lain teman-teman Ya Terus kita mompa siang dan malem Itu juga lain Terus teman-teman Kalau tinggal di Dataran tinggi Yang misalnya 600 meter di atas permukaan laut Dengan daerah pantai Itu juga Anginnya lain teman-teman Nanti teman-teman lihat Misalnya yang mau nembak ke gunung ya Hati-hati Titik zeroingnya bisa berubah teman-teman Sama-sama 6 kali pompa misalnya ya Atau 8 kali pompa Itu saya alamin sendiri Pada saat siang dan malem Lain Karena kerapatan O2 Oksigen Udara pada saat malem dan siang Itu lain Itu kenapa Kalau kita lihat ya teman-teman Yang mompa Tengki scuba Itu direndam air teman-teman Direndam Supaya suhunya Adem Jadi angin yang masuk nih Bener-bener padet Lah ini masalahnya Kalau mau nitik Irama pompa kita harus Sama Ya dan teman-teman Bayangin ya Itu 50 meter Kalau di pertandingan olimpiade itu Prone position Posisi tengkurap Itu mereka pakai kaliburnya 22 teman-teman Ya angin tak angin Sama Van Werekbo Van Werekbo Tapi 22 Curang Bukan pakai kayak kita 177 Ya Kali berempat setengah Itu pun mereka Nggak bisa nitik terus Teman-teman Kadang-kadang ada flyernya Mencolotnya Loncatnya ada Atau nyenceng ke kanan-kiri Ya mungkin Ya yang bikin peluru lagi Mabok apa gimana Yang nggak tahu ya Kadang-kadang itu kan naik turun Makanya saya toleransi Karena Naik turun itu Biasanya karena Green peluru yang Berubah Gitu loh teman-teman Ya Yaudah Ini ternyata peluru Kiluan apapun Ya masih bisa dimakan ya om ya Ya gitu lah om Nanti kalau Om Ada waktu ya Kalau mau dilunasi kapan Nanti saya Videoin Packingnya Dan saya kirimkan Ya om ya Atur suhun atas kepercayaannya om DP nya kemarin sudah masuk Sudah saya simpen ya Makasih ya om ya Salam satu laras